oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Andri Fai lama gak ngonten ya karena saya lagi ngurusin pajak ini baru pajak plat bandung plat bandung dipindah ke banjar negara jawa tengah habis berapa ini ya saya sarankan saya mau ngomong nih kalau misal mau misal mau beli mobil bekas apa gimana itu dijak dulu semuanya jangan seperti aku harus dijak dulu ke misal kamu lewat maklar nah lewat maklar dijak dulu ini pajaknya kayak gimana kena pajak progresif apa enggak nah tak jelaskan pajak progresif itu apa pajak progresif itu pajak yang yang pertama punya mobil itu yang punya mobil misal lima tapi KTPnya itu atas nama dia semua nah makanya kalau dijual itu kena pajak progresif nah ini pajak aslinya ini pajak aslinya ini sekitar pajak aslinya sekitar 1 juta 1 juta 950 ya 2 juta lah nah 2 juta terus saya kan langsung ke parkiran samsat banjar negara nah saya tanyakan ternyata ini kena kena denda pajak progresif jadinya ini pajak progresif kelima kelima saya kena denda dendanya itu 4 juta 4 juta terus belum biaya biaya pajak per tahunnya nah jadinya kan 4 tambah 2 kan 6 nah sarankan mending balik nama kayak gitu jadi saya ini lewat orang orang dalam ya ya orang dalam lah jadi abisnya 7 juta 350 itu udah semua udah saya udah terima beres makanya saya sarankan ya kalau mau beli mobil jangan buru-buru misalnya misalnya kamu udah senang ini ah langsung tak beli saja pajak pikiran belakang jangan kayak gini resikonya kayak saya udah buru-buru beli eh malah kena pajak progresif nah saya jelaskan itu itu penting sekali itu pajak progresif makanya cek dulu cek dulu di tempatnya langsung ini ini kena pajak progresif apa nggak di aplikasikan ada ini ini alhamdulillah udah jadi udah atas nama saya sendiri terus ya mungkin kayak gitu tok sih harus bener-bener cek dulu lah ini ganti aslinya itu kalau plat banjar itu RD RTD ini setahun ini sekarang RLM aslinya ini pas plat D saya 2023 5 pertahunnya ganti plat ini udah 2007 2070 eh 2000 berapa ya berarti pira jikici naik rangupit pintu likur berarti rangupira ha kieco rangupitu likur ya kiekan rangupir olikur iya jadi jadi 2000 apa rangupitu likur rangupitu likur apa 2027 saya ganti plat ini ini platnya putih ya sekarang taunya diganti ini misal mobil kalian masih platnya hitam jangan diganti putih mbak kena sanksi gitu kalau gitu aja ya di cek dulu kalau misal mau beli mobil kayak gini cek dulu jangan geresok rusuk harus bener-bener dicek saya baru kali ini sih kena pajak progresif bener-bener pajaknya gila apa dendanya masa 4 juta 4 juta 200 apa ya kemarin tak cek gila jadi saya ya tak pikir-pikir langsung langsung mending tak balik nama sekalian daripada apa kena denda tahun besok lagi kena lagi kayak gitu ini udah tak pasang ini ini mas ini udah tak pasang udah tak pasang paling ini paling ini kita di skotlet lagi biar lebih celong biar lebih celong langsung kita paling gitu dok sih lebih celong pasang lagi di skotlet biar itemnya itu kelihatan ini udah ganti plat LM 7 juta 350 di cek dulu hati-hati oke paling sekian dulu dari saya informasi dari saya mungkin cukup saya gak review-review mobil karena mobilnya masih kayak gini-gini aja ini atas saya ya mau pasang intercooler nyata dana-dana kayak gitu tapi yang ada yang lebih penting lagi pajak karena itu pajak kalau mobil pergi-pergi gak ada maksudnya pajaknya telat apa kayak gimana kan di jalan itu gak plong kalau di jalan kan harusnya enak santai kayak gitu gak mikir nah adbock anak adangan enggak jangan pikirin yang penting-penting dulu ya saya sarankan kayak gitu oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.